Shalom saudara Renungan kita pada hari ini bertajuk Isteri Lot Dalam kejadian 19 Eiduplanam menyatakan Tetapi Isteri Lot menoleh ke belakang Lalu menjadi sebatang tiang garam Kitab suci tidak menyebut namanya Kitab suci juga Tidak memberikan perincian Tentang bagaimana dia bertemu dengan Lot Dan siapa dia sebenarnya Dia memainkan peranam sekunder Dalam narasi Alkitabia Dan hanya disebut 3 kali Semuanya dalam konteks mereka Melarikan diri dari Sodom Tetapi kita sudah dapat belajar banyak darinya Lot sendirian setiap kali disebutkan Dalam fasal 11 dan 12 Dalam kitab kejadian Karena itu kelihatannya Dia menikah hanya kemudian Setelah dia berpisah dengan pakciknya Abraham Ketika dia sudah tiba di kanaan Mungkin dia berasal Dari haran atau kanaan Kita tidak pasti sama ada dia mula-mula Berkongsi kepercayaan Lot kepada Tuhan Yang benar atau baru Kemudian bertaubat Namun satu perkara yang pasti Ialah hatinya menjadi milik Sodom Istari Lot pasti sangat Menikmati kehidupan mereka di kota itu Cuacanya bagus Persekitarannya moden Barang-barang dan pakaian Adalah fashion terkini Yang berasal dari Mesir dan Babylon Terdapat institusi pendidikan Yang sangat baik untuk anak-anak perempuannya Yang terdiri daripada guru-guru terbaik dari kanaan Yang belajar di sekolah-sekolah terbaik pada masa itu Ia pasti kehidupan yang sangat mudah dan baik Apalagi yang dia perlukan Sememangnya sangat dapat dimengerti Ketika istri Lot menulih ke belakang Memperingatkan ungkapan yang menggambarkan Bagaimana suaminya memilih lembayor dan beberapa tahun sebelumnya Lot pun mengimbas dan meneliti Dalam kejadian 13 ayat 10 Pasangan suami istri ini melakukan kesilapan Setelah melihat harta benda-harta benda yang cukup menarik Tetapi sebenarnya membawa maut Selalunya kita hanya melihat apa yang dilihat oleh mata kita Dan tidak lebih jauh dari itu Rasul Yohanis mengingatkan kita Bahwa salah satu dari tiga godaan utama di dunia ini adalah keinginan Yaitu mata Dalam 1 Yohanis 2 ayat 16 Apa yang kita pilih untuk melihat sememangnya adalah sangat penting Oleh itu Paulus mengingatkan kita Untuk marilah kita mengarahkan mata kita kepada Yesus Pelopor dan penyempurna iman kita Dalam Ibrani 12 ayat 2 Persoalan bagi kita pada hari ini adalah Apa yang kita sedang melihat sekarang ini Demikianlah renungan kita pada hari ini Tuhan memberkati